D.J. Angger Dimas sebut ibunya meninggal dunia akibat kanker rahim. D.J. Angger Dimas tampak tegar saat mengantarkan jenazah ibunya ke tempat peristirahatan terakhir, di TPU Jeropurut, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, 18 April 2024. Angger Dimas mengakui dibalik ketenangannya, ia cukup terpukul atas kehilangan sang ibunda yang meninggal dunia karena sakit. Dikutip dari wartakota.com, saya sangat dekat dengan ibu saya. Saya yang menemani dia di detik-detik terakhirnya, kata Angger Dimas usai pemakaman. Angger mengatakan kalau ibundanya meninggal dunia karena sakit kanker rahim. Selama setahun ini ibunya pun menjalani rawat jalan di RS Darmais. Ibu saya itu terkena kanker Februari 2023. Sebelumnya pertama kali itu miom. Terus, tumor. Habis itu kanker rahim. Sempat sembuh tapi setelah anaknya meninggal dia sedih berlarut-larut ya, ujar Angger. Mengenai kronologi meninggalnya sang ibunda, Angger mengakui ibunya sempat mengeluh sakit dan tak enak di bagian perutnya. Ia bersama sang ayah langsung mencari ambulans. Ayahanda Angger, Agus menyampaikan setibanya di rumah sakit, sang istri tak kuat lagi menahan rasa sakit di perut, kemungkinan masa kanker pecah. Agus menyerahkan kepada dokter untuk melakukan tindakan medis kepada sang istri. Terus memang kondisinya sudah tidak stabil, ungkap Agus. Agus pun menyambangi anak-anaknya untuk menenangkan dan memberikan nasihat, agar mempersiapkan diri jika memang menemui hasil yang tak baik dari ibunya. Saya kuatkan anak saya semua makhluk hidup pasti mati. Jadi apapun permintaan Allah ambil jalan ibu harus tunduk, mereka harus ikhlas. Alhamdulillah mereka ikhlas, jelasnya. Agus menyebut setelah Asyar, dokter melakukan tindakan medis yang darurat, karena ibunda Angger Dimas memberikan kondisi yang sangat menurun. Jadi begitu maghrib saya dipanggil dokter dan bilang ibu sudah enggak ada tanda-tanda denyut nadi, udah enggak bereaksi. Ya sudah dari situ memang sudah dianggap meninggal dunia, ujar Agus. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.